Jangan-jangan memang ada tawar-menawar dan politik menyandera, Anda nggak jadi masuk ya ke dalam kabinet saya kalau dukung si Anies. Benar-benar setelah revisi Undang Pilkada itu tidak jadi, akhirnya kita bisa melihat putusan MKL yang dijalankan oleh KPU. Sekarang kita masuk ke Pilkadanya. Pilkada 2024 kalau testimoni aku lah ya secara pribadi sebagai wartawan itu banyak kejutan. Salah satunya adalah tidak majunya Anies Baswedan. Mau itu di Jakarta, mau itu di Jawa Barat yang sempat kita duga masih ada peluang gitu ya. Kenapa? What's wrong dengan Anies? Benar dia di Jegal? Atau hokinya udah luntur nih ya? Atau apa nih Mas Toto? Kita harus fair ya. Kita lihat dari dua kacamata. Mengejutkannya harus dari dua sisi nih. Mas Anies maju menjadi gubernur pun itu menurut saya juga mengejutkan. Kalau orang yang pakai pendekatan kacamata, Anda kalau udah nyapres gak usah turun derajat menjadi seorang cagup gitu ya. Karena bangun saja sebuah jaringan politik, infrastruktur politik sesuai dengan level ketika Anda pernah bertarung. Artinya Anda bangun partai kah, Anda bangun ormas kah untuk memelihara investasi politik Anda capres. Ketika kemudian masuk menjadi cagup, gak salah juga orang mengatakan, lu gila kekuasaan banget sih. Kok yang penting punya jabatan? Itu satu sisi. Tapi yang kedua kan sisi yang tadi Zylvia sebut kan kacamata yang kedua. Bahwa dengan investasi politik dia yang sudah diterima sebagai peringkat kedua di Pilpres, harusnya kasihlah kesempatan dia untuk kemudian bisa berkontribusi. Karena paling tidak di Jakarta lah. Karena memang dia di Jakarta kan baru sekali gitu ya. Nah, kalau masuk pada logika itu, kenapa dia gagal? Sebenarnya menurut saya jangan disalahkan Mas Aniesnya dulu. Atau jangan disalahkan PDI Perjuangannya dulu yang terakhir kemudian tidak jadi. Atau langsung menyalahkan misalnya Kim Plusnya dulu. Saya harus fair ya. Yang saya salahkan adalah partai-partai yang sudah deklarasi dia loh. Itu paling nyakitin loh. Itu kan istilahnya kalau analogi pacaran udah tunangan, tiba-tiba gak jadi kawin gitu kan. Kan kalau pihak-pihak yang lain memang gak pernah janji mau pacarin Anies atau kemudian janjikan Anies untuk nikah gitu ya. Tapi kan ini kan terjadi karena ada partai, boleh sebut gak? Sebut aja. Boleh kan. Boleh ya. Boleh ya teman-teman ya. Salah satunya Nasdem, lalu PKB walaupun masih ada di level DPW. Nasdem itu Bang Surya Paloh yang tiba-tiba sudah. Saya kaget juga Bang Surya Paloh deklarasi karena sebelumnya Bang Surya kan sudah dengan Pak Prabowo datang ke rumahnya menyatakan akan bergabung ya. Itu yang menurut saya menyebabkan keriuhan terjadi. Anies kemudian harus cari calon pengantin baru, calon pengantin yang tersisa yang selama ini kan dianggap paling gak nyambung nih. Dari sisi kesamaan macem-macem sampai di perjuangan gitu akhirnya kan. Sementara kalau dari Kim, kalau kita bicara Jokowi, Prabowo, bukan hal yang aneh. Andai kata mereka tidak menginginkan Anies maju karena sejarah politiknya memang berseberangan. Pak Prabowo pasti punya kepentingan kalau bisa sosok yang akan jadi saingan dia lagi di 2029 tidak maju. Itu hal lumrah dalam konteks pertarungan penentuan calon dan jegal-menjegal dalam pilkada. Yang saya tanyakan kan adalah kenapa sih tiga partai yang harusnya sudah pasti menang, dulu bareng-bareng sama Anies di Pilpres menyatakan menarik dukungan. Di situ baru kita bisa masuk ke dalam logika kekuasaan yang lebih tinggi. Jangan-jangan memang ada tawar-menawar dan politik menyandera, Anda gak jadi masuk ya ke dalam kabinet saya kalau dukung si Anies. Anda ingat loh ada masalah hukum di belakang misalnya. Kan itu yang kemarin kita bahas. Terkait dengan politik menyandera, baik dalam konteks reward ketika memberikan menteri, atau dalam konteks punishment melakukan politisasi hukum. Nah kalau terkait dengan PDI Perjuangan, kenapa berujung pada tidak mencalonkan Anies? Saya tuh hari Sabtunya ketemu Anies loh di DPD. Teman-teman PDI itu memang ngeledekin lah pokoknya. Rumah lo deket kan di kantor DPD Kelapa Gading, dateng dong kita pengen netrek konsilesi aman. Saya bilang emang gak ada masalah. Ketemuan lah saya dengan Mas Anies, ada sempat fotonya kesebar juga. Saya ngobrol, walaupun kalau ditanya saya tetap lebih pengen ahok. Pilihan pribadi ya. Tapi buat saya pilihan Anies juga menarik. Tapi saya dari awal sudah mengatakan, kalau gak salah di acaranya Zylvia, pada saat malam-malam di Metro, saya mengatakan jangan kaget kalau Ibu Mega akan menggunakan logika yang berbeda dengan logika market, walaupun kemudian potensi kalahnya menjadi besar. Dan kenapa Ibu Mega mengambil risiko itu? Kalau Ibu Mega, kalau gak gitu bukan Ibu Mega. Menurut saya malah aneh kalau Ibu Mega itu based on survey gitu ya. Based on elektabilitas, baca big data monitoring, mana yang paling disukai market. Enggak. Ibu Mega ini kan di, ya tipikalnya memang lebih percaya dengan intuisinya. Dan faktor-faktor yang terkait dengan kesamaan nilai terhadap partai, menurut saya itu lebih, jauh lebih berpengaruh. Kedua, hal empirisnya lah. Kan kita tahu, Ibu Mega itu dekat-dekatnya banget sama ahok kalau kita lihat dalam beberapa peristiwa politik kebelakangan ya, terutama di internal PDI Perjuangan. Dan saya meyakini, ahok tetap dalam konteks itu tidak akan menempatkan Anies sebagai pilihan buat PDI di Jakarta. Jadi bisa dibilang begini ya Mas Toto, sebetulnya yang mendorong Anies atau menyodorkan nama Anies ke Bu Mega itu elit-elit lah, DPP. Tapi keputusan terakhir kita tahu ada di Bu Mega. Dan memang Bu Mega dari awal itu tidak memilih Anies. Pertama menurut saya, bukan elit saja ya. Sebenarnya suara mendukung Anies itu bottom up. Itu saya harus akui. Kalau Zylvia kulik lebih dalam itu sempat nyebar yang namanya dukungan level DPC. DPC Jakarta Barat, DPC Jakarta Utara, saya lupa itu Jakarta Pusat. Tapi itu menyatakan ingin mendukung Anies Baswedan, wakilnya Charles Honoris lah sebagai wakil saat itu. Artinya memang dorongannya dari bawah. Karena sebetulnya teman-teman PDI Perjuangan setahu saya, belakangan ya setelah pilpres, di level DPRD-nya juga baik-baik saja dengan Anies Baswedan. Tapi dari awal saya sudah menduga juga, Ibu Mega ini tidak mudah dalam konteks menerima sosok yang dianggap pernah berseberangan berhadap-hadapan dengan partainya. Dan bertarungnya itu pada isu yang sifatnya prinsip, isu ideologis, isu sara. Teknis yang menurut saya juga menjadi kesalahan adalah, saya nggak yakin tuh, Senin atau Selasa itu ya, pada saat yang ditunggu-tunggu wartawan sudah ngumpul di DPP, Senin. 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 Saya kan orang udah nunggu nih, tinggal diumumkan. Padahal teman-teman wartawan dan kader PDI Perjuangan juga udah tahu. Belum pernah ada loh pertemuan empat mata Ibu Mega dengan Anies. Buat saya tuh technically nggak masuk akal, langsung diumumkan begitu saja, apalagi untuk level Gubernur DKI. Jadi pada saat tiba-tiba pagi saya keluar, lihat berita sudah cium tangan ibunya Mas Anies, lalu kemudian sudah pakai batik merah, dan seakan-akan langsung akan diumumkan. Saya ngeliat ada yang salah, minimal ini akan depending. Karena SOP-nya pasti Ibu Mega orang yang sangat mengutamakan intuisi, setahu saya, itu harus ngobrol dulu dong. Empat mata, baru proses selanjutnya, kemudian apabila berasa kemistrinya, baru akan diumumkan. Dan betul tidak ketika ada media yang mengatakan bahwa faktor Ahok itu juga yang akhirnya membuat Anies tidak dipilih oleh Ibu Mega? Ahok meminta langsung kepada Ibu Mega. Bahkan sampai mengancam ya, kalau betul Ahok Anies yang dimajukan, saya serahkan katanya Ani. Yang saya dengar sih tidak ada sampai mengancam. Karena Ibu Mega ini mau Ahok yang teriak-teriak juga, kalau ngancam saya yakin Ibu Mega lebih keras lagi ya. Tapi ada pembicaraan saat pagi itu yang saya dengar, ya, 2 jam, 3 jam sebelum jam 1 proses pengumuman, setahu saya Ahok memang dipanggil. Dan saya meyakini ada perbincangan di situ. Tapi kalau berspekulasi, apakah kemungkinan ada statement dari Ahok bahwa dia akan keluar dari PD Perjuangan apabila mendukung Anies? Mungkin, mungkin ya, spekulasi ya, saya nggak masuk tahu. Tapi atas dasar apa ya simpel, karena berarti buat Ahok kita udah nggak sejalan dalam konteks spektrum ideologi yang selama ini dibanggakan oleh PD Perjuangan. Dan kenapa ya, saya lumrah Ahok punya subjektivitas paling besar karena dia mungkin merasa dirinya adalah korban dari pertarungan yang berbau Sarah saat itu. Ya, oke. Kembali lagi sedikit Mas Toto, karena kami juga mau wawancara Anies dan ditanyakan juga, ada keluar juga pertanyaan pada saat itu, bagaimana respon Anies ketika partai-partai yang awalnya mengusung dia di Pilpres, kemudian sempat memberikan lampu hijau untuk mengusung kembali di Pilgub Jakarta, itu akhirnya tidak jadi mengusung. Dan tone yang disampaikan oleh Anies Baswedan kali ini, yang kami tangkap adalah terasa sudah lebih bisa memahami. Bahkan muncul statement dari Anies bahwa, dia tahu bagaimana sulitnya partai Nasdem terutama pada saat Pilpres itu, banyak sekali masalah yang dihadapi, tapi Pak Suria tidak bergeming, itu yang disampaikan oleh Mas Anies. Jadi, semacam sudah tahu Mas Anies dengan risiko-risiko gini dan kesulitan yang dihadapi oleh partai-partai. Itu yang Anda baca demikian tidak? Mas Atau bahwa Anies itu tahu bahwa partai-partai ini dalam telah kutip terkendala, tersandra. Dan bukannya tidak mau mendukung dia? Iya, kalau kita lihat tanpa Mas Anies pun kan kita tahu bahwa logika dalam permainan kekuasaan, terutama terkait dengan jabatan menteri, menjelang pelantikan, partai kemudian demi mendapatkan menteri bersedia mengorbankan hal yang lain, buat saya itu sudah bisa menjadi sebuah logika politik. Ketika kita tahu Anies ini dianggap tidak nyaman buat Prabowo dengan Jokowi dalam konteks masa depan politik termasuk 2029, partai-partai yang ingin masuk dalam koalisi Prabowo Gibran ya tentu saja logikanya, lu jangan dukung ya orang-orang yang kita nggak mau, kira-kira gitu kan. Dan mungkin di situ bukan hanya ada nama Anies saja, mungkin saja ada nama-nama yang lain gitu ya. Jadi, yang buat saya mengagetkan malah dalam konteks misalnya Nasdem adalah bukan ketika Nasdem menarik dukungan, ketika Nasdem berani sebelumnya deklarasi Anies. Itu saya kaget karena saya tahu sudah akan masuk gitu ya dalam koalisnya Prabowo Gibran dalam pertemuan antara Bang Surya dengan Pak Prabowo. Itu yang menurut saya malah mengagetkan. Tapi memang jadi sebuah catatan, kita lihat dari dua kacamata lagi. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa partai-partai ini membentuk sebuah oligarki dan dengan mudahnya menendang orang-orang yang kemudian sebenarnya disukai oleh publik, punya trust publik besar seperti katakan Anies Baswedan, karena kemudian mereka yang menentukan prasyarat threshold tadi, mereka dengan mudahnya menendang. Kan kira-kira itu yang membuat Anies terlihat terzolimi, tanda kutip gitu ya. Tapi orang-orang seperti Fahri Hamzah kan juga melihat pada kacamata yang berbeda. Ini tamparan buat orang seperti Anies Baswedan, kalau Anda merasa trust diri Anda besar dan Anda tahu ada aturan threshold yang menempatkan posisi partai menjadi sangat penting dalam pencalonan, Anda masuk partai. Atau kalau Anda tidak nyaman dengan partai manapun, Anda bangun partai. Makanya menurut saya jadi hal yang menarik tuh ketika isunya lompat kepada isu sudah saatnya buat Mas Anies bangun partai. Menurut saya itu solusi yang paling baik ketika ada perdebatan ayam atau telur itu nggak pernah selesai. Ada yang mengatakan Anies oportunis, manfaatin partai-partai kita doang. Diselain dari mengatakan oligarki loh, kenapa orang bagus nggak dicalonkan. Menurut saya dengan nama besar Anies dan beliau menyadari itu, ya sudah ini momen paling tepat untuk membangun partai sendiri. Oke. Tapi Mas Toto, apa sih yang paling membuat Anies itu dalam tanda kutip dijegal ya? Benar tidak? Tidak, terutama kalau dari kacamata Pak Prabowo, skor 11 dari 100 itu puncaknya. Diinget-inget terus ya? Iya, karena di-mention terus kan sama Pak Prabowo di berbagai kesempatan. Seperti itu membekas sekali. Benar tidak itu di mata Pak Prabowo itu penghalang terbesar Anies? Buat saya, Pak Prabowo kita nggak bisa lihat hubungannya dengan Mas Anies hanya sebatas pada momen debat Pilpres. Kita harus ingat juga Pak Prabowo yang memajukan Anies pada saat 2017 gitu ya. Karena mungkin di situ beliau merasa ada sebuah hutang budi dan Mas Anies harus mengakui. Tanpa sebuah komando dari Prabowo untuk mendukung Anies, dia tidak akan pernah menjadi gubernur DKI. Dan itu juga yang saya harus akui, apakah jasa Prabowo tidak besar terhadap orang lain seperti Jokowi tanpa persetujuan Prabowo dengan Ibu Mega saat itu, yang namanya Jokowi nggak jadi gubernur juga. Nggak ada tuh cerita tentang menjadi Presiden, Mulyono, dan lain-lain gitu misalnya ya. Tapi mungkin itu juga yang membuat subjektivitas dari Pak Prabowo menjadi lebih besar ketika kemudian ada pertarungan keras, apalagi sindirannya terasa personal, mungkin lebih terasa buat dia di dalam hati ya. Orang-orang yang bisa membuat dia lebih sensitif adalah orang-orang yang pernah dia dorong. Salah satunya Anies, termasuk Ahok. Kalau Ahok kemarin jadi lawannya juga di Capres, saya yakin lebih sadis lagi mulutnya tuh kalau debat gitu ya dibanding Anies. Dan mungkin Pak Prabowo sakit hatinya juga lebih gede lagi karena dia merasa punya jasa terhadap Ahok gitu. Jadi tetap ada sisi itu, tetapi dalam konteks penjegalan, saya melihat ya biar bagaimanapun memang Anies ini dianggap adalah potensi untuk 2029. Dan kehadiran dia menjadi cagup DKI lagi. Ini nih jeleknya DKI ya Zil ya? Semoga sekarang putus mata rantai nih. Menurut saya jelek sekali akhirnya, jabatan di DKI, apa DKI atau apapun namanya sekarang, itu akhirnya jadi sebuah cerita untuk lompat jadi Capres. Karena dicontohkan oleh Jokowi, karena dicontohkan oleh Anies, orang sekarang akhirnya melihat pertarungan DKI sama dalam konteks loncatan menuju 2029. Sembilan.